Pertemuan pekan ke-9, ini nanti termasuk bahan pertama dari ujian akismetar, yaitu bedan magnet. Dan magnet ini, gejala kemarinan itu mirip dengan apa yang terjadi pada gejala listrik, misalnya suatu besi atau baja yang dapat ditarik oleh batangan. Jadi kalau orang dulu menemukan listrik ini, tidak ada hubungan dengan magnet. Jadi listrik, magnet itu terpisah sendiri-sendiri. Jadi, ternyata dengan berjalan di waktu, ternyata ada hubungannya antara listrik magnet. Ada hubungan tiba-balik, jadi dari sumber listrik, bisa jadi sumber magnet. Antara dari magnet, bisa jadi listrik. Jadi saling berkaitan. Jadi contoh, misalnya besi atau baja yang dapat ditarik oleh batangan. Yang kedua, terjadinya pola garis-garis serbuk besi jika didekatkan pada magnet batangan. Kemudian, interaksi yang terjadi pada persidual ke magnetan ini adalah interaksi magnet yang nilai dan arahnya ditentukan oleh bedan magnet. Yang berikutnya, bedan magnet merupakan bedan faktor. Jadi, bedan magnet merupakan bedan faktor. Jadi, kalau bedan magnet itu kan simbolnya B ya. Dia bedan faktor. Kalau B itu berarti ada BX dalam arah I ditambah BY dalam arah Z ditambah Z dalam arah K. Seperti ini, bentuk dari faktor. Artinya, dia selain memiliki besar, dia juga memiliki arah. Ya, itu definisi dari faktor. Ada dua jenis sumber magnet yang menghasilkan bedan magnet. Yang pertama, sumber alamiah. Itu sumber pertama yang menghasilkan bedan magnet. Contohnya adalah kutub utara dan selatan bumi. Ya, itu berarti sumber ini alamiah, alamiah ya. Atau magnet batangan. Ya, magnet batangan juga termasuk sumber alami. Yang kedua adalah sumber buatan. Sumber buatan berarti sumber yang dibuat dengan mengalirkan arus listrik pada suatu lidah kawat. Jadi, kalau ada kawat, seperti ini kawat panjang ini kan. Kita alirin arus listrik sini. Ya, berapa miliampere, berapa ampere. Berarti akan dijadikan sumber, sumber buatan. Ya, maksudkan bedan magnet. Ya, jadi ada hubungan antara B dengan arus. Ya, bedan magnet dengan arus. Ya, berarti dengan arus itu ada hubungan. Ya, macam-macam. Kemudian berikutnya tentang penemuan ya. Misalnya, tahun 1820, seorang ahli fisika bernama Oster menemukan bahwa arus listrik yang mengalir pada sebuah pengantar dapat menghasilkan efek-efek magnetik. Dengan benar ini dapat dihubungkan dengan melihat adanya penyimpangan arah jarum kompas bila didekatkan pada pengantar beraris. Jadi, kalau kita punya kompas seperti ini, ya, ini kompas. Ada jarumnya kan, ini jarum kompas. Nah, ini kawatnya belum dialirin arus listrik. Kemudian saat dia alirin arus, ya, pada arus ini belum mengalir, nah, dia nanti akan mendekat. Ya, bisa mendekat, bisa makin jauh. Ya, tergantung arahnya apakah ke atas atau arahnya ke bawah. Nah, setelah kawat di alirin arus, maka arah jarum kompas itu lebih menyimpang daripada sebelum di alir arus. Jadi, menyimpangnya ke kanan atau ke kiri. Nah, arah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. Kemudian menerima tentang arah medan manet. Arah medan manet dapat, akibat arus dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Kalau kita lihat, ini arusnya ke atas, ya, kawat ke atas. Berarti ini kalau kita pakai sistem aturan tangan kanan, seperti dari saya, ya, jadi arus itu sebagai jempol. Ini sebagai jempol, arus sebagai jempol. Kemudian menerima sebagai empat jari. Ya, Pak Jari, sisanya. Jadi, kalau arusnya ke atas, Pak Jari ke mana? Pak Jari-nya adalah di sebelah sininya dia arahnya ke luar kertas. Ya, keluar laptop. Kalau di sebelah kiri dari alus. Saya rung tangan kan, kalian coba jempolnya ke atas. Ya, empat jari itu pasti dia arahnya ke luar kertas. Kalau di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan, karena dia, kalau kita lihat tegak lurus, ya, kita lihat tegak lurus. Ini mata, ya. Di mata kita, ya, kita lihat tegak lurus. Jadi, seolah dia berlawan arah jarum jam, kan? Nah, ini. Kan arah, ya. Arah berlawan arah jarum jam. Berarti kalau di sebelah sini dia keluar ke atas, di sebelah kanan ini dia masuk ke atas. Ya, nanti tergantung. Kita menghitung, hitung medan-medan ini apakah menghitungnya yang diminta sebelah kiri kawan atau sebelah kanan. Kalau sebelah kiri berarti dia keluar dari laptop. Kalau sebelah kanan dari kawan berarti dia masuk. Di sebelah kanan, dia keluar dari laptop. Di sebelah kanan, dia keluar dari laptop. Nah, arah medan-medan ini kita manik batangan berarah dari utara menuju selatan. Jadi, kalau kita punya manik batangan seperti ini. Ya, utara, selatan, utara, selatan. Nah, dia arah-arah medan-medan ini selalu dari utara menuju selatan. Dari sini dia keluar dari utara selatan, dari utara ke selatan. Ini banyak, ini garis menuju banyak. Ya, dari selatan. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke hukum pertama dulu. Hukum pertama dalam medan-medan pertama adalah hukum Biot-Sappart. Jadi, hukum Biot-Sappart itu ditemukan oleh dua orang. Ahli fisika, yaitu Jan Baptiste Biot dan Felix Sappart. Mereka menemukan sesaat setelah Orsted menemukan fenomena arus disip dapat menghasilkan medan-medan. Jadi, listrik dapat menghasilkan medan magnet. Ya, penembenan arusnya. Di sini arus yang menghasilkan B. Jadi, I menghasilkan B. Jadi, ada hubungannya. Kemudian, Biot-Sappart menemukan hukumnya setelah beberapa saat. Nah, hukum Biot-Sappart digunakan untuk menghitung medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Itu kawat yang panjang seperti ini. Kita punya kawat yang sangat panjang. Yaitu panjangnya L. Kemudian, kita alih alus listrik seperti ini. Sepanjang kawat ini kita alih alus. Nah, pertanyaan adalah berapakah medan magnet di titik P. Jadi, ini berapa di titik P ini berapa. Berarti kan tegak lurus ya. Kita, itu ini berarti jarak. Jarak antara T dengan kawat tegak lurus. Ya. Selanjutnya, hukum Biot-Sappart maka arus I yang mengalir pada kawat ditijau sebagai banyaknya elemen kecil arus yang mengalir pada elemen kecil kawat TL. Ya. Jadi, hukum Biot-Sappart mengatakan elemen kecil beramanya akibat elemen kecil arus adalah arus dikali selisih panjang kawat. Jadi, arus dikali selisih panjang kawat. Ya. Maka, rubus seperti ini. Ya. D, B, vektor sama dengan U0I dibagi 4P. Kemudian, DL-nya di-close dengan R dibagi R kuadrat. Ya. Dengan R adalah faktor perpindahan dari DR ke P. Di sini, di sini. Faktor perpindahannya, kan? Perpindah ke sana, berarti namakan R vektor, ya? R vektor. Dan R ini adalah faktor satuan. Faktor satuan yang searah. Faktor satuan yang searah dengan R. Ini selah sini harusnya. Jadi, ini adalah faktor satuan yang searah dengan R vektor. Oke. Lanjut. Nah, arah bidang manit ini dapat ditutukan dengan aturan tangan kanan, yaitu masuk bidang gambar. Jadi, ini itu dia masuk, ya, tanda silang. Ini artinya dia masuk ke bidang laptop, ya. Bidang laptop atau bidang kertas. Dia masuk ke dalam. Nah, sebenang kan besar elemen kecil berada manit, DB di titik P sebut adalah, kita ceritakan rumusnya DB adalah new null I. Nah, tadi ada DLI, ya. DL kali I. Itu sama dengan DL sin theta. Nah, dengan theta adalah sudut antara DL dan vektor R. Ini arti teta, ya. Kita sudut antara DL dengan vektor R. D di sin theta. Nah, besar elemen kecil P akibat seluruh panjang kawat yang berlari arus, yang berlari arus, yang berlari arus, yang berlari arus, I. Kita dapatkan B, jadi integral dari DB, ya. Integral dari DB, ya. Ini adalah D, D vektor. Sama dengan integral dari new null I, DL kali R. Ini kita diganti dengan DL sin theta, ya. Dibagi 4 DL kuadrat. Di rumusnya, seperti inilah kekira, ya. Rumusnya kita pakai untuk hukum biasa part. Kemudian berikutnya adalah kawat lurus berarus. Tinjau sebuah kawat lurus sangat panjang, dialiri arus-isik I seperti peragam bagi bawah ini. Ini kawatnya panjang, ya. Kawat panjang sepanjang sungguh X, misalnya. Kemudian kawat yang panjang. Ini dialiri arus-isik I. Kita ingin tentukan berapa medan magnet di titik P. Ini sejauh A. Kita coba terapkan, ini hukum biasa part, ya. Agap jarak A ini, jadi A itu jauh lebih kecil dari jarak panjang kawat L. Jadi, misalnya di A ini misalnya 1 cm atau 10 cm. Panjang kawat ini panjang, gitu. Jadi, nggak boleh nih. Jangan panjang kawat itu lebih kecil dari jarak yang dimaksud. Nah, maka anggap jarak A itu jauh lebih kecil dari panjang kawat, atau kita pandang kawat panjangnya tak berhingga. Akal-akal penyesuaiannya adalah, pertama, buatlah sumbu-sumbbu koordinat untuk membantu dalam perhitungan, yaitu sumbu X ke kanan dan sumbu Y ke atas. Dengan pusat koordinat 0 tepat di bawah titik P. Jadi, kita anggap semeningat. Ini seangkat sebagai titik 0. Kemudian ini sepanjang sumbu X. Jadi, ini positif tahingga dan minus tahingga. Ini sebagai sumbu Y. Kita bentangkan kawat dari min tahingga sampai tahingga. Ini sebagai batas integral. Sehingga kita buat, maka kawat berharus ini dianggap tersusun atas elemen kecil DL. Jadi, yang panjang. Ini kan panjang, ya kan? Semuanya panjang DL. Jadi, DL kita anggap sebagai partisipasi kecil. DL kecil. DL kecil ini gini. Cikit-cikit. Potok-potok kecil-kecil. Dengan arah ke kanan, searah dengan arus. Karena DL searah dengan X. Searah dengan factor I, ya. Sumbu X. Maka DL sama dengan DX. Searah dengan. Maka kita gantilah. DL dengan DX. Arah medan mahannya adalah keluar bidang gambar. Jadi, dia keluar bidang gambar. Oke, lanjut. Maka besar elemen kecil dan magnet, yaitu D, mu no i per 4 G, integral dari DL sin theta, ini adalah DX sin theta. R ini adalah X ditambah A kuadrat. Jadi, R ini adalah X ditambah. R yang sisi miring ini. Jadi, R yang sisi miring ini. Ya, sejarah antara pilihan sisi. Partikel kecil dari DL. Jadi, berarti kalau disini sebagai X, sebagai A. Kalau kita gunakan rumus dari, kita goraskan. Berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah A kuadrat. Ya. Maka R-nya adalah akar X kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi, disini kita ganti nilainya. Jadi, R kuadrat adalah X kuadrat ditambah A kuadrat. Dengan variable theta dan variable X tidak saling bebas, maka besar mendapatkan TPS. Di patah integralnya adalah dari min tahingga sampai tahingga dari rumusan ini. Ditergai di atas dapat dipemudah dengan mengganti variable theta dengan alpha. Ketiga tanti theta dengan alpha. Sehingga sin theta itu sama dengan cos alpha. Ya. Oke. Ketiga apa hubungan antara X dengan alpha? Kita tahu bahwa X adalah ini pemisahan dari kalkulus saja ya. Jadi, X adalah A dari A kali tangen alpha. Maka kalau kita turunkan dx terhadap alpha. dx berd alpha. Itu sama dengan A dikali second kuadrat alpha, d alpha. A sekat kuadrat alpha. Apakah dx ini adalah berarti A kali sen kan kuadrat alpha kali d alpha. Ini pelajaran kalkulus ya. Ini sehingga kita untuk melakukan perubusan dari integral. Nah, sehingga perubusan B yang tadi, B adalah integral dari dikali 0 I per 4B dx sin theta di bagi X kuadrat tambah kuadrat. Jadi, kita sederhanakan. Jadi, karena 0 I dan 4B itu ada di luar. Tidak termasuk dalam bentuk fungsi alpha. Maka kita keluarkan dari integral. Maka inilah integral dari ketinggalan cos alpha di alpha. karena sin alpha sabar dengan cos sin theta sabar dengan cos alpha. Oke. Nah, jika X itu plus minus tah berhingga ya. Dari min tah hingga 1 tah berhingga. Maka, sehingga besar medan manit di titik P adalah dan alfanya ini. Alpha ini sudah di 90 derajat ya. Maka B-nya adalah kalau kita ganti dari X jadi alpha itu kan. Maka kalau X-nya min plus minus tah berhingga. Maka kita lihat cos yang menghasilkan tah berhingga itu adalah 90 derajat. Oke. Jadi, kalau kita lihat X-nya di plus minus tah berhingga. Maka kalau kita kompresi ke alpha itu yang menghasilkan nilai tah berhingga positif dan negatif adalah plus minus dari 90 derajat. Yaitu pi per 2. Maka kita buatkan integral dari cos alpha di alpha untuk min pi per 2 sampai pi per 2. berarti integral core kan sin alpha ya. Sin alpha berarti alpha yang dengan 90 berarti disini menghasilkan sin 90 dikurangin sin min 90. Ya. Berapa sin 90 dan sin min 90. Nah, ternyata ini sin 90 berapa ya? Kalau kita buat sin 0 sin 0, 0 ya. Berarti sin 90 itu 1. Dan begini 1. Kemudian sin 90 ini berarti di kuadran berapa itu? Sin 90. Berarti itu kuadran 4. Sin 90 itu kan 91 ya. Karena dia dari kuadran keempat berarti dia di sini positifnya sin ya. Sin, tangen, cost. Berarti sin 90 dan nilainya adalah 1 ya. Di 1 kurang 1. 1 kurang-kurang 1. Nilainya cost. Apa namanya? Sin, tangen, cost. Berarti di sini yang positif cost ya. Tapi karena jalan di sini, berarti sin negatif. Berarti ini negatif. Negatif 1. Berarti 1 kurang-kurang 1. Ya. 1 kurang-kurang 1 berarti kan 1 tambah 1 ya. Terus tambah 1 kan 2. Berarti ini hasilnya 2. Berarti 0 I per 4 P A dikali 2. Tinggal 2. Jadi ini adalah nilai rumus untuk mencari pedan magnet untuk kawat lurus. Berarus adalah 0 I per 2 P A. Tadi A itu apa tadi? A itu adalah Nah, adalah jarak tegak lurusnya ya. Tegak lurus. Berbedakan dengan R tadi. Oke, baik. Itu rumus Rumus kedua ya. Kemudian Bagaimana jika panjang kawatnya berhingga? Jadi bukan minta hingga-serta hingga. Tapi ada batasan misalnya kita namakan sebagai L. Jadi berhingga ya. Sehingga Berarti kita buat tegak lurus. Ini kita anggap sebagai titik 0 ya. Titik 0. Jadi Ini R Berarti sini berarti min L per 2 Sampai L per 2. Setengah L ditambah setengah L jadi adalah L. Ya. Kita buat sebatas ini Bin L per 2 sampai positif L per 2. Seperti ini. Maka kita buat integral ini. B adalah ini. Kita ingatkan ke sini. Cuma sekarang batas Batas dari Pajang kawat X-nya adalah Bin L per 2 sampai positif L per 2. Kita lagi Kita ganti lagi. X dengan X adalah A tanah alpha. Kita dari Maka jenuh I per 4 Di A integral cos Alpha D alpha. Integral cos itu adalah sin alpha. Ya. Si alpha itu lah Seperti ini. Kita ganti nilai ini. Bagi-ganti L per 2 Dibagi akar Seperti 4 L kuadrat Ditambah A kuadrat Dikurang ini. Ya. Kita dapatkan rubus ini. Ini kalau kawatnya berhingga ya. Kalau tadi kawat tak berhingga itu 0 I per 2 P A Ini kawatnya tak berhingga. Panjang. Itu kalau dibatas kawatnya Kawatnya ada panjang-panjang tertentu ya. Berapa panjangnya. Dibagi dengan akar Dari panjang kuadrat Dibagi Eh ditambah 4 A kuadrat. Oke. Contoh. Misalnya Satu kawat lurus yang panjang Yang 4 meter Dibentangkan dari X sama dengan P 4 Sampai X sama dengan 0. Sekarang posisi P itu Bukan di tengah-tengah Tapi di posisi X sama dengan 0. Kawat dari atas 2 ampere Tentukan benar-benar Di titik 0,3 Di sini. Jadi X nya 0 Y nya 3 Jadi 3 meter Ya. Untuk kasus ini Elemen kecil berjalan Dari X sama dengan Min 4 Sampai dengan X sama dengan 0. Ini Arah bedaan benar-benar Adalah keluar bedaan gambar Maka elemen kecilnya Kita buat Yang sama dengan Dx X sama dengan 3 Kalau ini A nya 3 Bagaimana jarak? 3 Bagaimana jarak? Bagaimana jarak? Bagaimana jarak? Bagaimana jarak? A ya? A nya 3 X kuadrat tambah 3 X kuadrat tambah 9 Maka bisa Menambah ini adalah Dari integral Dari min 4 Sampai 0 Kita integralkan Gunakan Seperti yang tadi X sama dengan 3 Kan tangan alpha Ya Maka Dx nya adalah Ternyata 3 Sekarang kuadrat Alpha D alpha Kalau X nya 0 Kalau kita buat X sama dengan 0 Kalau X nya sama dengan 0 Maka Angin berapa Yang menghasilkan 0? Ya 0 Oke Kalau X sama dengan Min 4 Berarti Min 4 Per 3 Ya Sudut alpha Berapa yang menghasilkan Min 4 Per 3 Dia pakai kuadrat Yang dapat Minus 53 derajat Sehingga kita buat Integral batas Antara Min 53 Dengan 0 Untuk Cos alpha Karena integral Sinkan Cos alpha Bukan Ya Apa 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 Cos Cos Alpha Ada Ada Hitung-hitung Harus Belajarkan Kurus Lagi Di mana Dx Alpha Ini Kalau kita Konversi Nanti Adalah Cos Alpha Di alpha Di alpha Di sini Bisa kita Lihat Integral dari Cos alpha Adalah Sin Alpha Di mana Alpha Dari Minus 53 Sampai 0 Kita Masukkan Nilainya Kalau kita Dapatkan Nilai Adalah 4 Per 30 0 Per Pi Tesla Satuannya Tesla Satuannya B dan Magnet Jadi Rubusnya Tinggal Masukin Nilai Nilainya Berapa Nilai Pi Adalah 3 14 15 Oke Kemudian Berikutnya Pinjau Sebuah Kawat Lingkaran Kita Punya Kawat Lingkaran Seperti Ini Di Ada Di Bidang E Z Jadi Arus Berlawan Arah Jarum Jak Kita Tentukan Berapa Medan Manit Di Titik P Kita Lurus Sejarah Sejauh A Gunakan Hukum Biasa Pak Kalau Buat Elemen Kecilnya Seperti Ini Ada DL Kita Gambarkan Arah Arah Ini Atas Ini Sebagai R Ini Juga Sebagai R Ini 2 Kita Seserah Milih Yang Mana Kita Buat Komponen Komponen Medan Manit Dalam Arah Sumbu Z Akan Saling Menyadakan Nilai B Z Ini Jadi Nilai Bidang Manit B Z Ini 0 B Z Sama Dengan 0 Kemudian Komponen Medan Manit Arah Sumbu X Juga Salah Y B X Jadi Ada Di Bidang X Z Otomatis Medan Manit Sama 0 Jadi Hanya Komponen Medan Dalam Arah Sumbu Y Jadi Dalam Gambar Ini Hanya Dalam Arah Y Karena B X Sambar Dengan 0 B B Sambar Dengan I 0 I Per 4 P DL Sin Theta Sin Theta Per L Kwadak Jika Theta Itu Sudut Antara Arah I DL Dan R Dalam Kasus Ini Theta 19 Jat Tergal Urus Ya Kita Hitung Ini Dapat Ini Adalah Rubus Untuk Mencari Medan Mahlet Pada Kawat Lingkar Kawat Lingkar Kawat Lingkar Dibuat Lingkar Jadi Jadi Disini Setelah Kita Uraikan Dapat 1 R Kwadak Tambah Kwadak Satu lagi Akar Ini Kalau Kita Satukan Berarti Pangkat Pangkat Satu Dengan Pangkat Setengah Satu Ditambah Pangkat Setengah Berarti Adalah 3 Per 2 Disini Akar 3 2 3 Perlu Akar Kita Integralkan Terhadap DL Karena Semua Kepada Ini Dari Panjang Kawat Jarak Sisi Miringnya Akar Jarak Lurus Kita Integralkan Nah Seperti Ini Jadi Integral DL Ini Adalah L L L Dari 0 Sampai 2 PR Artinya 2 PR Kurang 0 2 PR Kurang 0 Berarti 2 PR Disini Ada 4 Di Bawah Jadi 2 Aje Coret Tinggal Coret Coret Habis Coret Tinggal 2 Aje Di Bawah 2 Jadi 2 R Nya Kali R Lagi R R R R Koradar R Lagi Sama Petak Coba Ini Berubah 4 Pi Jadi 2 Batas Atas Integral Diambil Sama Dengan Satu Keliling Lengkaran Karena Penyah Total Kawat Ini Satu Lengkaran penuh, berarti 2PR 2PR itu adalah luas lingkaran kayak keliling kalau luas lingkaran kan PR kuadrat kalau keliling lingkaran artinya dari sini kita balik lagi ke tempat semula itu namanya adalah 2xP 2PR jadi medan-medan di tipe akibat kawal lingkaran adalah seperti ini P sektor sama dengan mu0I dibagi 2 dikali R kuadrat dibagi akar pangkat 3 per 2 dari R kuadrat ditambah A kuadrat dalam arah Y arahnya Y arah sumbu Y jadi kalau tadi kan arah Z arah X di arah Y arah X ini kemudian bagaimana jika P dalam kawal lingkaran berharus di atas terletak di pusat lingkaran sekarang bagaimana kalau di pusat lingkaran tadi kan di sejauh A kalau di pusat lingkaran arah medan-medan adalah masuk bidang ketas masuk masuk bidang ketas kemudian kalau di pusat lingkaran dibuat seperti ini akan besar medan-medan magnet akibat elemen kecil di atas ini pelakuan integral nah makanya kita dapatkan nilai ini jadi lebih sederhana nu0I per 2R aja jadi berapa nu0 berapa arusnya dibagi dengan 2 kali R ya R ya R ini berapa jari-jarinya tadi contoh ya latihan di rumah aja ini mungkin sebuah kawat 3 per 4 lingkaran 3 per 4 jadi sepuluhnya hilang ya dari sini 3 per 4 lingkaran dia dari sini serah jarum jam ya cuma 3 per 4 lingkaran ini miliki jari-jarinya 2 meter jadi 2 meter dia diri arus sebesar 4 ampere ya berapakah medan-medan di pusat kawat jadi sama rumbusnya sama kayak yang ini jadi medan-medan tadi rumbusnya cuma sekarang 3 per 4 lingkaran ya gampang 3 per 4 aja dikali 3 per 4 ya 3 per 4 dari nu0I per 2R 3 per 4 lingkaran jika dimasukin aja angka-angka ini oke kemudian jadi dihitung ini ya 3 per 4 eh ini latihan soal di rumah ya bagaimana cara kita buat suatu buah ada dua buah kawat yang masing-masing sangat panjang kawat pertama diberi arus sebesar 2 ampere di kebawah ya kawatnya kebawah 2 ampere di 2 ampere kawat kedua diberi arus ke atas sebesar 3 ampere hitunglah medan magnet B oleh kawat pertama di titik yang jaraknya D dari kawat pertama jadi artinya hitung medan magnet pada kawat pertama jadi B1 nya berapa jadi B1 itu artinya medan magnet pada kawat pertama oleh pengaruh kawat kedua jaraknya 20 cm nanti kita akan bahas soal yang lain seperti ini juga di latihan rumah kemudian soal yang berikutnya adalah kawat lurus yang cetak tebal yang panjangnya L dialiri arus I dengan menggunakan hukum biosafat tentukalah medan magnet yang terjadi pada titik P jadi berapa medan magnet disini sejarah A berapa medan magnet disini jadi ini ini jaraknya L per 4 kalau L per 4 berarti yang untuk Q ya jarak Q berarti sisanya kan 3 per 4 L kalau yang P jaraknya L oke kalau yang R R berarti L ditambah L per 4 ditambah L artinya 5 per 4 L betul yang R kalau yang S nah ya S berarti dia di pusatnya kan di pusat apa namanya di titik panjang kawat kalau ini kan ada jaraknya ada jarak A A di A juga tapi kalau untuk titik S dengan menggunakan hukum biosafat berarti dia kan dipas di posisi sepanjang kawat jadi latihan rumah aja saya sering keluar di ujian jadi sebuah loop berbentuk lingkaran jari-jari R di alir arus listrik I dengan menggunakan hukum biosafat tentukalah medan magnet di titik P sejauh A atau medan magnetnya di pusat lingkaran loop ini loop ya bukan lingkaran loop kemudian berikutnya suatu sistem terdiri atas tiga kawat kawat tiga perempat lingkaran ini kawatnya tiga perempat lingkaran ya ditambah dihubungkan dengan dua kawat lurus ini kawat lurus sejajar kawat lurus yang sejajar seperti gambar jika pada situ mengalir arus seperti gambar ada arus di sini jadi dia ke sini arus arus mengalir ini ini ikuti kawat kawat tiga perempat lingkaran saya tukar medan magnet di titik P di sini berapa BP di pusat lingkaran ini termasuk PR juga kalau saya nampak ini ada soal PR ini oke terima kasih kita lanjutkan ke latihan soal ya nah ini soal misalnya saya puja kawat lurus yang panjang jadi kawatnya jaraknya adalah 3 cm ini tidak panjang ini 5 cm ya jadi kawat tarulah ini juga pakai kawat kawat A ini kawat B ini kawat C kemudian saya alir arus di sini arusnya ke atas ya arus A itu misalnya 30 ampere kemudian arus B ke bawah arus B misalnya 10 ampere arus C ke atas sebesar 20 ampere contoh ya ini kawat lurus panjang kawat lurus panjang panjang tapi tidak jadi L panjang tak dan tidak itulah ini pertanyaan agak nambah ini ditanya kan berapa tapi tambah lagi berapa gaya yang dirita kawat C berapa gaya di sini akibat kawat A dan kawat B jadi pengaruhnya kita lihat sini maka kawat C itu akan mengalami gaya dari arus dari kawat A dan kawat B jadi kita hitung berapa medan magnet pada kawat A berapa medan magnet pada kawat B 0 I per 2 PR I ini apa arus A kalau ini arus B ini kita masukkan aja ini 0 itu kan 0 itu adalah 4 P kali 10 pek 7 dikali arus A 30 ampere dibagi 2 P R nya itu jarak jarak nya berapa maaf ya dia tanya FB saya salah FB FB berarti FRN FC ini BC ini tengah-tengah ini gaya pada kawat tengah-tengah jadi kita lihat apa pengaruh gaya kawat tengah-tengah terhadap kawat sebelah kiri dan kawat sebelah kanan disini arus A cocok 30 ampere dibagi R R nya mana R itu jarak dari kawat B yang dicari dengan A 3 cm hati-hati dikonversi 3 meter jadi sama dengan 3 kali 10 pekan 2 meter oke kita coret tinggal 2 ya 2 di 3 coret disini tinggal 2 2 kali 10 pekat min 6 dibagi 10 pekat min 2 2 kali 6 ditambah 2 ya kalau kata positif 2 kali 10 pekat min 4 tesla nah ini adalah nilai dari medan magnet akibat akibat pengaruh dari kawat A sekarang kita cari yang kawat C ya 4P x 7 arus kawat C 20 ampere dibagi dengan 2P jaraknya 5 cm berarti 5 x 10 pekat ini 2 meter 5 x 10 pekat 2 ini coret tinggal 2 ya berarti 2 x 20 berarti 40 ya 40 dibagi 5 disini 10 pekat min 7 ditambah 2 berarti 8 8 x 10 pekat min 5 tesla nah sekarang kita ingin hitung nilai-nilai ini ini berarti kita kita samakan ini ini nggak sama kan yang 1 10 pekat 4 yang 1 10 pekat 5 jadi 1 2 jadi yang mana kita buat tetap jadi misalnya ini yang kecil tetap ini lebih besar kita tetap tetap jadikan jadi 8 x 10 pekat 5 kita jadikan 10 pekat 4 supaya sama kalau ini nggak sama nggak boleh jemlahkan benar saya kasih soal ini ke mahasiswa saya langsung jemlahkan 8 tambah 2 10 padahal ini satunya dua beda ini ini 8 x 9 x 5 kita konversi ke 10 pekat 4 artinya apa min 5 jadi min 4 itu kan seolah di sini dikali dengan 10 10 pekat 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 karena 5 x 1 min 4 jadi nilai ini kita kali dengan 10 pekat 1 jangan lupa dibagi dengan nilai yang sama sebesar 1 jadi yang itu kan nilainya ini kan pengalih 1 8 x 5 x 5 x 1 1 1 jadi kalau kita 10 berarti 10 pekat 1 dikali 5 x 5 x 5 berarti 10 pekat min 4 ya ini 5 x 1 min 4 kemudian 8 nya dibagi 10 8 x 10 ini ya yang atas dengan ini jika kita dapatkan 8 x 10 0,8 0,8 x 10 pekat min 4 tesla sekarang udah sama nih sama satuan apa nilai pekat sama kita bisa lakukan perhitungan ya yang kedua kita lihat dulu tandanya ya jangan langsung anda di belakang karena ini ada nilai ini bisa jadi positif atau negatif nilai apanya nilai medan magnetnya ya kita lihat sekarang untuk medan magnet B medan magnet A ya A A ini kawatnya ke atas ya ke atas kita fokusnya ke sini kita pakai jempolnya tadi ya jadi ini jempolnya ke arah ke atas ya kita arahkan ya ikutin arah yang atas ke atas tapi area ini kita yang kita lihat adalah area sini area antara area B ini tidak kita lihat di sebelah kiri gak usah berarti di sebelah kanan ada di kawat A jadi kalau kita buat jempol jadi kalau kita itu ke atas sesuai dengan arah arus ke atas berarti yang 4 jari itu masuk atau keluar jadi kalau ke atas ya arus ke atas berarti yang 4 jari itu masuk masuk ke dalam laptop atau keluar ternyata dia masuk masuk ke dalam laptop ya laptop atau kertas nah kalau dia masuk berarti nilainya positif berarti sini positif ya berarti nilai nilai apa namanya nilai medan magnet di titik B ya sama dengan positif dari B A kemudian nih yang sekarang yang C yang C dia ke atas juga area kita yang mana yang ini yang sebelah kiri dari kawat C ya kalau kita gunakan aturan kanan ke atas arusnya ke atas kemudian 4 jari itu ternyata dia keluar keluar dari kertas kalau keluar dari kertas berarti negatif kalau ya oke keluar jadi kalau misalnya arah I-nya ke bawah kalau arah I-nya ke bawah berarti dia masuk kalau masuk berarti sama-sama positif ya kita gak usah lihat arah ini B-nya mau ke atas mau ke bawah gak ada pengaruh karena dia liatnya sebelah kiri ya interaksi antara kawan A dan kawan C sehingga kalau kita dibelahkan jadi berarti positif dari 2 x 10 pekat 4 dikurangin 0,8 x 10 pekat 4 ya 2 kurang 0,8 berarti 1,2 x 10 pekat 4 tesla nah ini adalah nilai dari medan magnetnya medan magnet pada kawan B pertanyaannya adalah gaya ya beberapa gaya ini kalau kita gunakan mungkin untuk rumus berikutnya ya pertemuan mereka setelah lebaran nanti itu ada hubungan antara gaya dengan medan magnet ya yaitu B dikali arus dikali panjang kawat dikali sideta nah ini rumus kalau kita nanti belajar menghitung gaya antar kawat panjang dan panjang antar beringga jadi ditanyalah FB ya berarti FB adalah bedan magnet B dikali arus B dikali panjang panjang kawat L nya tadi dibilang bahwa soalnya hitunglah berapa gaya yang ditinggirkan oleh bagian kawat B sepanjang 25 cm sepanjang 25 cm berarti ini bukan panjang antar beringga ya panjang berhingga karena kalau panjang antar beringga bukan begini rumusnya itu rumus untuk kawat panjang berhingga kalau antar beringga rumusnya agak panjang ini ada panjang sepanjang 25 cm ya tiga masukin aja ini berarti gaya pada kawat B 1,2 x 10 pakat dikali arus B nya 10 amper dikali panjang kawat 25 cm berarti 25 x 10 pakat kemudian sin tertanya adalah sin sin 90 ya karena tegal lurus kan sin 90 dikali sin 90 itu satu ya satu tinggal kali biasa ini 1,2 dikali 25 dikali 10 pakat min 4 tambah 1 min 2 ini pakat 1 ya min 4 tambah 1 min 2 berarti min 5 ya jadi ini sekitar 0,3 mili Newton ya ya tidak seperti ini soal kita peral pertama kemudian soal kedua atau kalau mau dipoto silahkan tidak seperti ini sudah pas jangan menikah ada tidak 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 Oke, sudah. Sekarang soal kedua. Soal kedua. Misalnya, ada kawat panjang antar berhingga. Panjang antar berhingga. Dia membawa arus sebesar 4,5 Ampere. Kemudian dibengkokkan. Kawatnya seperti ini ya. Panjang ini ya. Kemudian dibengkokkan. Jadi kayak uruf L ya. Kawatnya yang panjang diringkan dari uruf L. Jadi sepanjang suhu Y. Ini suhu X. Dibengkokkan ya. Hitunglah medan magnet di titik X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Kita buat arah suhu Z. X sama dengan 3. Kita lihat misalnya 3 ya. 3 3 cm dengan 2 cm dengan 2 cm. di arah suhu Z. Jadi kalau kita misalkan ini adalah sudut alpha. Ini adalah sudut beta. di arah suhu Z. Di arah arus ya kawat. Kawatnya di arah arus. Diara arus. Arus kawat di arah arus. yang pas tengah per berarti kita lihat misalnya di B1 B1 artinya medan magnet di sepanjang kawat sumbu X B1 lah medan magnet kita itu medan magnet di sepanjang kawat sumbu Y lah ini jadi yang pertama ini sumbu Y B1 benar-benar kita itu sepanjang kawat sumbu Y berarti B1 sama dengan U0 I per 4 TR sin theta 1 ditambah sin theta 2 ya nah theta 2 itu dimana theta 2 itu nilainya adalah theta 2 itu sama dengan alpha kalau di sumbu Y kan berarti sudut alpha ini sebagai theta 2 ya sin theta 2 itu adalah sudut alfanya sama dengan argus tangen dari nilai 2 per 3 kalau kita hitung sudut ini ya ya alpha ya berarti sudutnya harus sumbu Y ya Y ini X Y R ya jadi setiap yang di depan sudut yang kita cari itulah Y ya cocok kebetulan ini sumbu Y juga kan sumbu Y cocok Y ini berapa 2 kan X nya 3 jadi kalau tangen itu kan tangen alpha itu kan Y per X karena Y nya 2 nanti kita cari berapa argus tangen dari 2 per 3 yaitu sebesar 33 0,7 derajat jadi kalau theta 1 theta 1 90 derajat ya 30 derajat yang ini kan di theta 1 theta 1 untuk sumbu Y 90 derajat berarti ini 0 4P kali 10 pekan min 7 dikali 4,5 ampere sebagai arus dibagi 4P dikali R R nya adalah ke sini kan ini kan dicari sini B yang ini ya B yang ini berarti jarak ke sini jadi R nya sebagai X R sebagai X untuk awat sumbu Y ya berarti 4P kali R nya 3 3 kali 10 pangkat min 2 disini sin 91 ya ditambah sin 33,7 nah ini tinggal dihitung aja nih dicoret ini tinggal pangkat min 5 ya 4,5 bagi 3 ini 1,5 ya 1,5 dikali 10 pangkat min 5 sin 91 ditambah sin 33 ditambah jumlahkan kali ini nanti dapat nilai 2,3 kali 10 pangkat min 5 terselah nah ini nilai dari bedan magnet sepanjang kawat sumbu Y nah sekarang medan magnet sepanjang kawat sumbu X B2 adalah medan magnet sepanjang sumbu X ya rubusnya sama ya nilai dibagi 4 PR dikali sin nah sekarang yang theta 1 nya adalah yang beta ini ya sin theta 1 lah sin beta sin beta ditambah sin 90 ya ini sin 90 jadi theta theta RUY ya beda ya jadi sin beta ini berapa kita tahu bahwa alpha tambah beta itu 90 60 derajat berarti beta nya adalah 90 dikurangin alpha tadi 33 0,7 kalau kita kurangin berarti berapa nih 56 ya 56,3 berarti sini sin 56 0,3 sedangkan ini sin 91 ya disini 0 4P kali 10 pakat min 7 arusnya sama 4,5 dibagi dengan 4P dikali jari-jari nya jari nya sekarang yang yang ke atas nih ya yang tergalur ini berarti 2 cm ya disini kali 2 kali 10 pakat min 2 dikali sin 56 koma 3 tambah 1 oke ceret pas tengah bagi 2 kira-kira berapa tuh 2,25 ya 12 per 4 betul ya kali 10 pakat min 5 dikali sin 51 ini cari ya nah ini dah di itu ya saya itu dapat angka 4,12 4,12 dikali 10 pakat min 5 setelah nah sehingga B B B total kan B total berarti kita dibelahkan B1 ditambah B2 ya 2,3 ditambah dengan 4,12 berarti sekitar 6 ya 6,42 kali 6,42 kali 10 pakat min 5 tesla dalam arah sebuah suhu Z positif jadi ini ke arah ke sini K positif ya ya ini positif jadi dia ke keluar oke mau dipotong ini atau nanti saya bagikan lagi selainnya nanti saya oke soal soal terakhir sekarang kita punya kawat meningkar sekarang kawat meningkar seperti ini ini arah arus ya disini ada arus 20 ampere kemudian diminta kawat lurus panjang letaknya tepat pada poros panjang solenoida ini solenoida solenoida ya medan solenoida diketahui 4 ini medan solenoida itu 4 mili tesla nilai medan manis solenoida kalau kawat lurus jadi arus 20 ampere hitunglah medan magnet resultan pada titik 3 milimeter dari poros solenoida ini kalau kita anggap sebagai poros jadi minta dihitung berapa medan magnet pada jarak 3 milimeter ya 3 milimeter dari poros solenoida nah disini kita lihat medan solenoida itu sejajar dengan kalau kita uraikan disini kita uraikan ada yang ke atas ada yang ke bawah eh ke kanan ini selagi medan solenoida ya ini medan BW lah ya BW itu tegal lurus ya jadi BW itu tegal lurus dengan kawat kalau BS medan sejajar ini sejajar harus sejar maka kita cari nilai yang terlulus ini kan BW berarti kan BW sama dengan mu 0 pi per 2 pi R 4 pi kali 10 pekan yang 7 arusnya 20 ampere dibagi 2 pi jaraknya adalah yang ini 3 3 milimeter ini 3 milimeter ini sebagai R R 3 milimeter berarti 3 kali 10 pakan 3 kami li ya 10 pakan 3 oke dicoret tinggal 2 berarti 40 per 3 kali 10 pakan 4 tesla ya atau kira-kira sebesar 1,33 milimeter tesla berarti ini 10 dengan ini jadi min 3 4 per 3 ya 4 per 3 1,33 10 dengan min 4 min 4 tambah 1 adalah min 3 1,33 misalnya nah karena B solenidat karena B solenidat itu tidak lurus dengan B yang arah ini ini terus ya bakal mencari nilai B yang ini jadi B nya adalah integral dari B S kuadrat ditambah B W kuadrat nah berarti selenda sini 4 berarti 4 kuadrat ditambah 1,33 kuadrat berarti akar 16 1,33 berapa 1,33 x 1,33 ya 9 9 3 9 9 3 3 3 3 1 ya 3 9 8 10 6 4 7 1 1,33 ya berarti 4 di jit 1 2 3 4 1,76 1,77 jadi ini akar 17,77 ini kita dapatkan nilai 4,2 mili tesla ini nilai dari medan resultannya ya dari soal tadi oke segitu aja soalnya soalnya gak banyak ini yang berkaitan dengan pertama adalah kawat lurus panjang kawat lurus berhingga kemudian kawat yang diari apa yang dibengkokkan atau bisa juga dibengkokkan selain huruf L ya beda-beda terus ada juga dalam PR itu ada juga menghitung kawat panjang yang ada 3 ini ada di PR juga saya rasa cukup dulu kuliah hari ini terima kasih ini nanti akan saya bagikan slide ini ini salah satu contoh banyak soalnya anda cari aja di buku ya misalnya saya punya buku ini satu buku saya ini buku-buku sekaum jadi anda sebenarnya sebanyak-banyak punya pegangan buku ya buku sekaum dan masih banyak buku-buku yang lain jadi belajarnya gak hanya dari slide dan contoh soal yang saya kasih ini kelihatan mahasiswa kurang banyak kurang banyak mencari-cari soal buku-bukunya mungkin kurang lengkap ya mungkin keterbatasan juga kita gak bisa ke kampus gak bisa minjam buku di purpose tapi sebenarnya banyak kok e-book-e-book yang berkaitan dengan pelajaran fisika ini ada di e-book gratis oke saya rasa cukup buku ya hari ini ada yang mau tanyakan wah hilang yang saya tulis tadi hilang waduh berarti kelas besok harus saya tulis tadi saya lupa check eh maaf ya nanti nanti saya share yang kelas berikutnya besok pasti soal-soal saya cari ini nanti saya akan bagikan tadi sudah saya screen aman bapak sudah pak sama siapa ini naswan bapak nasiwan iya iya sudah sudah ya sudah pak sudah oke siap-siap nanti bagi di grup ya biar nanti bisa saya share ke kelas hari kamis jadi kemarin itu kelas fisika itu hari kamis habis Rabu UTS kamis mereka langsung kuliah lagi karena saya ingin tercepat karena saya biasanya mulai kuliah itu setelah tetap itu Senin tapi saya lihat di kalender kamis itu ada tanggal merah juga itu tanggal 26 26 Mei tanggal merah jadi kalau tanggal merah nanti di pada repot-repot nyari kuliah berganti 26 Mei itu hari apa ini hari hari kebangkitan Yesus Ascension Day of Yesus Christia kerekan Yesus kerekan Isya Allah Masih tanggal 26 Mei Kamis makanya di percepat jadi kelas hari kamis duluan daripada kelas Senin ya terima kasih nanti nasiwan ya bagi share oke cukup dan nanti kuliahnya nanti jangan lupa tugas sambil ngambung kejakan tugas kemudian quiz sesuai waktu yang saya buat di grup silahkan kameranya on kembali lebih biasa untuk bukti pengajaran ya mohon maaf ya kita mengelibaran melibu fitri semoga amalan kita selamat bulan Ramadan terima Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang merayakan ya yang mau pulang kampung yang mau di pastri hati di jalan ya mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah selama saya saya ngajar pertama kali di kelas 05 ini oke satu dua 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 satu dua 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 satu dua 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 oke cukup ya oke melihat dari UTS kemarin ya UASnya harus maksimal tetap semangat jadi PR buat saya ini apa namanya masih soal jadi berbanyak soal-soal latihan saya juga gak bisa mantau kalau online kalau di kelas ya kalau kita kuliah di kelas saya akan suruh masing-masing mahasiswa ke depan si A ke depan si B ke depan jadi yang duduk yang duduk di media juga gak jalan soal jadi terpantau gitu terpantau 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 terpantau